Intro Dia pasti senang kalo denger kabar Kalo lu udah ketemu dan selamat Yah Jangan Hah? Gua gak mau Yasmin dalam bahaya Kalo sampe orang yang mau bunuh gua Tau gua masih hidup Aku mau ke kamar mbak Yaudah mbak temenin ya Aku sendirian aja Aku mau sholat Aku mau doain dokter Romeo Yaudah nanti kalo kamu butuh apa-apa Panggil mbak dia ya Mbak juga isi rahati Kau lama banget ya? Kau lama banget ya? Aduh Feeling gua jadi gak enak banget ini Do Gimana kalian Romeo? Romeo Rom Rom gua mohon Rom Rom Gua mohon bertahan Rom 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 buka mata lu Rom Jangan lewat Rom Romeo Gua sudah berusaha semaksimal mungkin Tapi hanya kejaban Allah yang bisa menyelamatkan dia Ya Allah Aku mohon padamu ya Allah Tolong selamatkan Romeo Tolong lindungi Romeo ya Allah Tolong lindungi Romeo ya Allah Tolong balikkan Romeo kepada sisi hamba Aku mohon kepadamu ya Allah Amu udah ngerasa banyak kehilangan Amu udah kehilangan ayah Amu udah kehilangan ibu Lu jangan kehilangkan hamba yang ini Seorang yang hamba cintai Hamba menghubung sama Romeo Bagaimana perasaan hamba kepada dia Hamba sain dan hamba cinta sama Romeo ya Allah Aku mohon pertemukan hamba lagi bersama Romeo Aku mohon pertemukan hamba lagi bersama Romeo Rum 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 Enggak. Akhirnya, lu siuman juga, Rom. Syukurlah. Akhirnya, kamu siuman juga. Tapi jangan terlalu banyak kerak dulu. Karena tubuh kamu masih lemah. Dan luka-luka juga masih sangat parah. Nuk, coba lu cek lagi dulu. Detek jantung kamu sudah mulai stabil. Daya juang kamu hidup, sangat tinggi ya. Itu yang bikin dia bisa bertahan. Do, makasih banyak ya. Gue udah mau bantuin gue sama sahabat gue. Sama-sama. Gue juga bantuin temen. Oke, gue tunggu di luar ya. Sekalian gue nulis resmi obat buat temen lo. Ntar gue susul ya. Rom. Gue kabarin Yasmin dulu ya. Kalau lu udah ketemu. Dia khawatir banget sama lu. Dia pasti senang kalau denger kabar. Kalau lu udah ketemu dan selamat. Ya? Jangan. Hah? Gue gak mau Yasmin dalam bahaya. Kalau sampai orang yang mau bunuh gue. Tahu gue masih hidup. Jangan. Ya Allah. Aku mohon lindungilah dokter Romeo dimanapun dia berada sekarang. Aku mohon kembalikan dokter Romeo pada Yasmin. Mereka berdua saling mencintai. Ya Allah. Pak, Bu. Saya mau berterima kasih ya. Karena udah nolongin saya. Sama-sama, Mas. Tapi juga senang sudah bisa tolongin Mas. Saya juga minta maaf sama Bapak dan Ibu. Karena saya udah melibatkan Bapak dan Ibu. Kedalam masalah saya. Tapi saya berjanji. Suatu saat. Saya pasti akan balas Budi sebuahnya. Jangan mikirin itu, Mas. Yang penting, Mas udah selamat. Kami udah lega banget. Ya, Pak? Ya. Maaf kalau saya lancang, Mas. Sebenarnya, Mas ini terlibat masalah apa ya? Saya dan istri saya juga takut kalau Mas ini penjahat. Saya bukan penjahat, Pak. Saya seorang dokter. Tapi... Ada orang yang berusaha untuk membunuh saya. Ya, Allah. Merih banget ya, Pak. Untuk itu... Saya mau minta tolong sama Bapak dan Ibu. Kira-kira saya boleh nggak? Untuk sementara waktu... ...bersembunyi di rumah ini. Iya, Mas. Boleh. Alhamdulillah. Makasih, ya. Sama-sama, Mas. Sekarang, Mas. Lanjutin aja istirahatnya, ya. Saya mau ke dapur, mau siapin makan malam. Iya, Bu. Iya, Pak. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax